Pasangan Viko Hulida dan Fomal Haudzamel begitu bahagia setelah melihat hasil pemeriksaan anak pertamanya yang dilakukan oleh dokter anak di Norsi Station, klinik yang tak jauh dari kediaman mereka. Setelah melahirkan beberapa hari yang lalu, terlihat pasangan yang populer dengan nama Vivo tersebut begitu antusias dan bersemangat untuk membawa bayi pertama mereka ke klinik Norsi Station untuk melakukan pemeriksaan terkait kesehatan sang buah hati. Dari video yang beredar di berbagai media sosial, Fomal Haudzamel sang ayah tak henti-hentinya mencium sang bayi yang diberi nama BBF tersebut mulai dari keluar rumah, di dalam mobil, sampai ke rumah sakit. Fomal begitu sigap untuk menjaga sang buah hati saat diperiksa oleh sang dokter di klinik tersebut. Menurut pemeriksaan sang dokter, kondisi kesehatan buah hati Viko dan Fomal itu semakin hari semakin membaik. Bayi yang diberi nama BBF itu semakin sehat, cerdas, dan tumbuh kembangnya makin cepat. Tak ada kabar yang mengkhawatirkan, kesehatan bayi ini semakin membaik, dan tumbuh kembangnya sangat cepat, ucap sang dokter. Tentu saja, hasil pemeriksaan sang dokter tersebut langsung disambut penuh bahagia oleh Viko Hulida dan Fomal. Terlihat pula, arah wajah Fomal Haudzamel tak henti-hentinya tersenyum saat melihat sang buah hatinya BBF. Diketahui, bayi cantik anak pertama Viko Hulida dan Fomal Haudzamel itu berjenis kelamin perempuan dengan berat badan saat lahir 2,9 kg dan panjang 47 cm yang lahir di salah satu rumah sakit ternama di daerah mereka. Bayi yang diberi nama BBF tersebut lahir pada hari minggu, tepatnya 14 Agustus 2022. Begitulah informasinya, kita doakan semoga anak pertama Vivo tersebut menjadi anak yang soleha. Dan kita doakan juga semoga keluarga kecil Viko dan Fomal semakin bahagia, sukses, dan berkah untuk selamanya. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen.